salam jumpa pecinta catur kembali lagi di catur talk indonesia dan pada kesempatan ini kita masuk ke quarter final dimana sistem gugur knockout dan disini saya memilih permainan magnus kalsen menghadapi daniel dubov dan ini adalah game yang pertama teman teman berikut adalah hasil hari pertama knockout opera euro rapid 2021 dimana magnus kalsen memenangkan permainan pada hari pertama menghadapi daniel dubov maksif agar lagravi juga memenangkan permainan dua setengah dengan satu setengah wes lesi juga memenangkan permainan dua setengah satu setengah dan anis giri imbang dua dua teman teman dan nanti akan dilanjutkan dengan hari ini tentunya pada day dua sebelumnya knockout ini adalah ada empat game tetapi contoh pada kasus magnus kalsen karena ia sudah memenangkan dua game dan satu draw jelas game keempat tidak dilanjutkan karena poinnya sudah dua setengah sehingga untuk match pertama ini dimana magnus kalsen memenangkan permainan menghadapi daniel dubov maksif agar lagravi mengalahkan lefon aronia wes leso mengalahkan john christoph duda dan anis giri draw terhadap timur reja bov dan untuk itu tetap di catur top indonesia baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan disini magnus kalsen memegang buah putih memulai langkah dengan pion ke e4 pion ke e5 kuda ke f3 kuda ke c6 dan gejah ke c4 pembukaan itali biasanya respon yang paling banyak ialah dengan gejah berkembang ke c5 dinamakan dengan king jopiano di posisi ini daniel dubov memilih dengan kuda ke f6 pertahanan dua kuda d3 gejah ke e7 mempersiapkan juga rokade ke depan rokade dari magnus kalsen d6 c3 rokade benteng ke e1 pion ke h6 langsung mengontrol petak penting ke e5 kuda b ke d2 bermanufar ke depan ke f1 dilanjutkan ke g3 gejah ke e6 langsung menokatkan gejah magnus kalsen menerima pion memakan kembali kuda ke f1 pion ke a5 langsung begitu agresif dari daniel dubov untuk memajukan pion ke depan disini kuda ke f3 begitu pelan pelan dan selalu pengembangan dari magnus kalsen pion ke a4 gejah ke d2 d5 mencoba menawarkan pion b4 langsung teman teman mengkat aktivitas dari hitam sebelumnya teman teman apabila di posisi ini pion memukul pion maka jelas pion e tidak akan memukul teman teman dan walaupun ini terlihat memperbagi struktur pion karena apa disini pastinya akan dibalas dengan kuda memukul pion maka kuda memukul kuda benteng memakan disini unggul satu pion tetapi dubov akan mengorbankan pionnya dengan memukul menggunakan montri dan kita lihat walaupun ini bertumpuk tetapi aktivitas hitam cukup kuat ke depan disini juga montri cukup aktif untuk itulah di posisi seperti ini p4 langsung dari magnus kalsen pion memukul pion n pasan pion a memukul kembali pion b benteng menukarkan benteng mentri memakan d4 menteri kb1 dimana pion ke d4 sebelumnya akan memukul pion dan mengancam juga pion penting d3 untuk itulah menteri kb1 untuk melindungi pion ke depan pion memukul pion gajah memakan gajah ke c5 langsung menekan pion f2 b4 dengan tempo untuk menyerang gajah juga membuka petak penting b3 ke depan sebagai akses montri untuk memukul pion membuat kelemahan bagi hitam gajah ke b6 b5 lagi-lagi mengancam kuda kuda ke d4 disini langkah terbaik gajah memukul kuda teman teman sebelumnya apabila di posisi ini kuda memukul pion terlihat bagus ya tetapi pastinya kuda ke h5 teman teman taulah bagaimana Daniel Dubov meng set up permainan disini mengancam kuda ke depan mengaktifkan mentri kuda memukul kuda misalkan maka menteri ke g5 kuda kembali ke g3 menteri memukul kuda lihat teman teman disini berberai hitam cukup aktif jelas Dubov selalu mementingkan keaktifan dibandingkan kemenangan materi untuk itulah Magnus Carlsen membuat suatu yang terbaik dengan gajah memukul kuda gajah memukul gajah menteri ke b3 langsung memaku pion menteri ke d7 melindungi pion kuda ke f5 memanfaatkan pakuan teman teman disini kuda ke h5 langsung agresif menekan pion lemah f2 sebelumnya teman teman deposit ini komputer menunjukkan bahwa kuda ke h5 yang juga ditunjukkan secara live adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan dan apabila disini Magnus Carlsen memukul gajah maka pion memakan disini dapat mengaktifkan juga pion ke depan dimana menyelamatkan raja terlebih dahulu pion ke e5 misalkan maka kuda ke f4 lihat teman teman sehingga kuda dapat tetap bermanoeuvre menyelamatkan diri ke depan atau dibantu dengan menteri bermanoeuvre ke g6 langsung mengancam pion ke 2 namun rupanya kita akan melihat bedanya dengan signifikan disini kuda ke g4 dimana setelah kuda memukul gajah pion memakan kembali pion ke e5 langkah powerful teman teman kita lihat pion ke e5 langsung mengunci kuda dimana memajukan pion ke depan kuda terjebak untuk itulah pion ke h5 paksaan untuk menyelamatkan kuda ke depan tapi kita lihat dengan pion ini membuat posisi hitam menjadi lemah menteri ke c4 lihat teman teman banyak sekali opsi yang akan diberikan oleh manus kalsen disini ia menteri untuk mengancam pion dan juga pion pusat di 4 apa yang harus dilakukan oleh dubov di posisi ini dubov mengeluarkan jurus agresifnya dengan benteng memukul kuda mengorbankan benteng teman teman lihat langkah ini sebelumnya teman teman di posisi ini bahwa pion ke c6 adalah opsi yang bisa dilakukan walaupun manus kalsen juga lebih sedikit masih unggul dan lebih baik di posisi ini pion memukul pion menteri memakan menteri memukul menteri pion memakan masalahnya apabila di posisi ini manus kalsen langsung memukul pion pusat ini dan juga mengancam kedua pion disini juga kuda memukul pion teman teman ini akan jadi sebanding kuda memukul pion pusat mengancam benteng begitu pun dengan hitam kuda memukul benteng begitu pun dengan hitam kuda kembali begitu pun dengan hitam teman teman dan kita lihat permainan bisa jadi kembali sebanding apalagi ini adalah permainan cepat namun rupanya kita kembali di posisi ini begitu agresif dengan benteng memukul kuda pion memukul benteng walaupun bertumpuk kita akan lihat bagaimana manus kalsen memonet permainan disini mengancam kuda kuda ke h6 benteng ke c1 langsung mengancam pion ke depan kuda ke f5 menteri memukul pion menukarkan menteri tentu saja tidak diterima karena jelas sudah kalah kualitas dengan menteri ke d5 langsung mengancam pion f3 dilanjutkan dengan manuver kuda ke depan membantu permainan disini langkah yang cukup baik dari manus kalsen menteri ke c2 teman teman dia dapat menemukan langkah defensif di posisi ini dapat bermanuver ke depan untuk membantu permainan tapi sebelumnya komputer menunjukkan bahwa pion ke b6 adalah satu opsi yang bisa dilakukan apabila menteri memukul pion disini menteri melakukan skak ke d8 raja ke h7 menteri ke g5 menyelamatkan diri teman teman apabila menteri memukul pion yang ada di d3 disini juga menteri dapat memukul pion yang ada di h5 dan disini juga menteri ini cukup kuat untuk melindungi serangan dari hitam namun di posisi ini manus kalsen juga tentunya membuat opsi yang lebih baik dengan menteri ke c2 kita akan melihat bagaimana langkah ini cukup powerful yang bisa ditemukan oleh manus kalsen dimana setelah kuda ke h4 menteri ke e2 kuda memukul pion skak disini raja ke h1 teman teman langkah terbaik walaupun langsung membuat raja tidak nyaman apabila ada discover skak ke depan tapi sebelumnya apabila di posisi ini raja ke f1 justru ini yang diharapkan hitam dengan memukul pion h2 skak raja ke e1 kuda kembali skak maka ini akan remis teman teman apabila raja ke d1 ini cukup fatal dimana pion promosi ke depan oleh karena itulah raja harus kembali ke f1 maka akan terjadi bolak balik dan ini bisa jadi draw untuk itulah kita kembali di posisi ini manus kalsen raja ke h1 kuda open skak memukul pion sebelumnya apapun langkah hitam semisal kuda ke g5 open skak f3 kuda memakan kembali ada menteri ke e4 teman teman lihat langkah ini memaksa pertukaran menteri memukul menteri pion memakan dan kita lihat teman teman benteng akan bersaing di endgame dengan kuda jelas manus kalsen adalah rajanya endgame ia pasti bisa memenangkan permainan ini dan kita kembali di posisi ini dubov memukul pion dan disini melakukan skak lagi lagi ditawarkan f3 sebelumnya teman teman apabila diterima maka jelas akan terjadi seperti sebelumnya dan di posisi ini dubov menteri memukul pion b5 maka benteng ke e1 mengancam kuda dua kali apa yang harus dilakukan teman teman disini kuda memukul pion sebelumnya apapun responnya semisal kuda mundur ke f7 maka pion akan hilang disini memaku ke depan dan cukup aktif benteng dapat bermanoeuvre mengancam pion lemah g7 untuk itulah disini kuda memukul pion d3 maka coba kawan kawan anda pause video ini temukan langkah terbaik Manus Carlsen yang membuat dan dubov menyerah di posisi seperti ini bagaimana teman teman selamat bagi yang menemukan langkah itu ialah dengan benteng ke e1 jelas dengan langkah benteng ke e1 apapun respon hitam kuda akan hilang dan untuk itulah di posisi setelah benteng berkembang benteng ke e1 dubov menyerah bagaimana teman teman kita telah melihat bagaimana Manus Carlsen membuat permainan pelan pelan santai dan tetap pada posisional dan dapat menghentikan jurus dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya dan mari kita nantikan apa yang terjadi hari ini nanti dan tuliskan di kolom komentar siapa pecah terfavorit anda untuk menjuarai turnamen ini seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajal selamat menjawab di kolom komentar dan ini di teman teman Fajalnya kita lihat hitam sudah melangkah maka temukan taktik komunikasi putih terbaik di posisi ini putih melangkah dan memenangkan permainan silahkan tuliskan jawaban anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur baiklah kawan-kawan demikinlah permainan hari ini jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share dan tentunya apabila ada saran ke depan untuk perbaikan channel ini yang lebih baik jangan ragu menuliskan di kolom komentar dan mari kita support terus persaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur top Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep laughing bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax